Soto Kambing Saben atau Soto Kambing Sawah adalah satu warung soto kambing yang ada di Malang. Letaknya yang berada di area persawahan membuat warga menjuluki soto ini soto kambing sawah. Seperti namanya, warung ini hanya menyediakan satu menu yakni soto kambing. Satu porsi soto berisi nasi, kecamba atau tauge, koya, daging kambing dan disiram dengan puas soto. Jika tidak ingin makan nasi, pembeli juga bisa menggantinya dengan lontok. Meski terbuat dari daging kambing, namun soto ini tidak memunculkan aroma permus khas daging kambing. Menurut Yanni Sang Penjual, cara mengolah daging kambing yang tepat bisa menghilangkan bau pada daging kambing. Selain itu, dalam proses memasak juga masih menggunakan cara tradisional, yakni menggunakan tungku dan kayu sebagai bahan bakar. Sama daun jeruk, sama daun kari, biar angsang sendiri. Awal memang konsepnya seperti ini, pakai kayu, kenapa? Biar tradisional saja. Tadi kita jaga yang tradisional. Kualitasnya, Pak? Iya, terus katanya beda kalau dari masakan di kompor sama yang dari kayu itu beda. Rasa yang khas pada soto kambing ini membuat warung ini tak pernah sepi pengunjung. Bahkan, sebagian besar dari pengunjung adalah pelanggan tetap. Soto teman, kalaupun dimakan di sini enak di bawah paling, berarti gak enak? Dalam seminggu bisa berapa kali di sini? Waduh, satu mili, empat kali, dua kali, lalu saya ke sini. Tergantung anak saya yang kecil itu, men. Mau makan soto, ya usah lari ke sini. Setiap harinya, warung soto kambing ini buka mulai jam 10 pagi hingga jam 8 malam. 150 porsi soto kambing bisa terjual setiap hari. Bahkan di hari libur, seperti Sabtu dan Minggu, penjualan bisa tiga kali lipat dari hari biasa. Deni Presetio, Kompas TV Malang, Jawa Timur.